Intro Ribuan santri mengikuti Wisuda Tafid Festival Al-Quran keempat Melangsung di gedung geraha Bung Karno Yang disenggarakan Muhammadiyah Burning School Pondok pesantren Muhammadiyah Klaten Kegiatan akbar ini dihadiri Ketua Umum Pemimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir Mudir MBS Klaten Ustadz Yair Haji Muhammad Fahruddin Sasmita mengatakan Peserta dari tahun ke tahun penyelenggaraan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan Dalam festival ini MBS menggandeng peserta dari sekolah yang tergabung Dalam jaringan sekolah Muhammadiyah tingkat dasar dan menengah Di total seluruh peserta ada 3.870 dan kita seleksi dan kita ambil 1.500 dan kita seleksi ulang Sehingga kita ambil yang terbek ada 186 peserta yang terbek yang kita majukan ke panggung hari ini Tapi yang kita hadirkan 1.500 peserta Yang hafal 30 just sudah matang Alhamdulillah dari MBS Kata sendiri kita juga bisa santri-santri kami Yang sudah hafal 30 just ada 31 santri wam santriwati yang sudah selesai hafalan 30 just Pak Fahruddin Sasmita berharap dengan adanya festival Al-Quran ini Bisa memberikan inspirasi kepada seluruh sekolah Muhammadiyah Yang ada di Kabupaten Klaten khususnya Untuk melahirkan generasi Qur'ani sebagai fondasi utama menjadi kader Muhammadiyah Ketua Membunan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir dalam kesempatan tersebut Mengapresiasi MBS Klaten yang telah konsisten Dalam melahirkan lulusan yang berkualitas sebagai pencinta Al-Quran MBS Klaten menjadi salah satu budding school Muhammadiyah Yang sangat membanggakan, unggul dan berkemajuan Mereka menjadi generasi yang berkarakter Dengan iman takwa yang kuat, ahlak yang mulia Tetapi berilmu, berwawasan, mandiri Dan punya peran dalam memajukan bangsa, negara, bahkan kemanusiaan Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Juga menandatangani tiga prasasti pembangunan gedung MBS Klaten Juga menandatangani tiga prasasti pembangunan gedung MBS Klaten